ini kelapanya aku pakai satu setengah aja ya bun nih kelapanya udah tua ya ini kelapanya udah aku parut santannya dapat segini ya bun kita aduk dulu kita masak sampai minyaknya keluar oke lanjut disini ada bumbu halusnya ini ada cabai rawit aku pakai agak banyakan aja ya bun soalnya aku suka pedas ada cabai merah juga terus disini ada jahe sekitar 4 cm ada kunyen 3 cm aja terus disini ada bawang aku pakai bawang kecil-kecil tadi kalau yang besar sekitar 10 ruang dan ini bawang putih aku pakai lima siung yang besar udah gitu semua buku tadi kita blender halus ya bun ini santan tadi sudah mengeluarkan minyak ya bun tuh lihat minyak kelapanya udah mulai keluar dan saatnya kita masukkan buku yang kita haluskan dulu tadi oke diaduk-aduk aduk-aduk rapa ya bun oke lanjut seandainya kita masukkan daun-daun ya bun ada buah nombor daun jeruk ada buah nombor daun seorang setengah batang sehari lagi dikit-ateng terus aku masih tidak berikutnya ya aduk-aduk terus ya bun oke di sini ada garam satu sendok teh kalau bubuk satu sendok teh terus disini kita pakai sasa ya bun bisa sampai beda perasaan bagi yang suka bagi yang suka bisa pakai gula ya bun aduk terus ya bun supaya enak lengket untuk campurannya disini aku pakai telur ayam ya bun yang udah aku rebus terlebih dahulu sebenarnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menyaksikan video ini nantikan video masakan kampung lainnya hanya di channel YouTube asok dapur jangan lupa di subscribe Assalamualaikum teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati